Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma adina al-haqqa wa rizuqna husna tiba'i wa adilal batila batila wa rizuqna husna jitina bih Bersyukur kepada Allah pagi hari ini kembali kita hadir di rumah Allah ini untuk Bersama-sama menunaikan kewajiban pokok harian kita yaitu sholat subuh Kita rangkai dengan dikit dan doa mudah-mudahan kita selalu berada dalam diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin Kerajaan sekalian Mari kita niatkan iktikaf sambil Ngaji sambil menuntut ilmu Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memanuh diraih kita ilmu yang bermanfaat Amin Allahumma amin Pagi hari ini kita Kita akan membahas tentang muamalah tidak tunai Mari kita bertolak dari firman Allah Di dalam surah al-Baqarah ayat 282 Ini Ayat ini panjang Tapi saya Potong sebagian Untuk nanti disampaikan dalam rinciannya Kalau berfirman Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Apabila kamu Bermu'amalah Secara tidak tunai Ila ajalin musamma Untuk waktu yang ditentukan Faktubuhu Maka hendaklah Kamu menulisnya Kamu mencatatnya Lalu Lalu Dipotong Kemudian di belakang ada Ila antaku netijarotan Al-Baqarah ayat 282 Maka Tidak ada rasa bagi kamu Jika kamu tidak menulisnya Yang kembali kita bertemu dengan panggilan Ya ayyuhalladzina amanu Ini berkenaan Urusan-urusan harta Itu Nyampum langsung Dengan Sinyal iman Karena kalau Iman Sinyalnya Sinyalnya Drop Mudah sekali orang Untuk Melakukan hal-hal yang Menunjukkan Gelalayahnya terhadap Aturan Allah Karena Harta itu memang Menarik Semua orang Senang harta yang banyak Nah Mu'amalah Tidak tunai Dalam ayat ini Meliputi Baik yang dijari Dijari yang Komersial Yang Berorientasi Untuk mendapatkan Laba Seperti Al-bay'u ila ajalin Seperti Jual-beli bertempu Baik bertempu Harganya Atau bertempu Barangnya Itu Orientasinya Laba Karena orang Jual-beli itu Yang dijari adalah Keuntungan Baik yang dijari Maupun yang Tabarrui Yang sifatnya Akat-akat Kebajikan Akat-akat Non-komersial Akat yang Tidak Berorientasi Untuk mendapatkan Keuntungan Seperti Al-Qurdu Yaitu Utang Al-Qurdu Sudakotun Utang itu Sesungguhnya Adalah Sedekah Posisioningnya Disitu Jadi Orang Utangi itu Sama dengan Orang Bersedekah Jalurnya Bukan Jalur Untuk Cari Untung Untung Dalam makna Laba Yang didapat Dari Utang Tapi Jalurnya Adalah Itu Jalur Sosial Untuk Bantu Orang Lain Kalau Maunya Cari Untung Ya Seperti yang Sudah pernah Disinggung Jangan Pakai Transaksi Utang Piutang Tapi Pakai Transaksi Kerjasama Akumodalnya Kamu Yang Apa Mengelola Nanti Untung Bagi Rugi Tanggung Bersama Itu Baru Namanya Kerjasama Itu Namanya Saling Bantu Membantu Dalam Urusan Takwa Poin Kedua Karena Sifatnya Tidak Tunai Maka Mu'amalah Ini Menisjahakan Satu Pihak Sudah Melaksanakan Kewajibannya Tapi Belum Menerima Haknya Dia Sudah Meninaikan Prestasi Sudah Menyerahkan Barang Atau Atau Sudah Sudah Menyerahkan Uang Tapi Belum Menerima Haknya Yang Sudah Bayar Belum Menerima Barangnya Yang Sudah Menyerahkan Barang Belum Menerima Harganya Jadi Menerima Barang Atau Menerima Harga Itu Satu Pihak Pihak Lain Belum Melaksanakan Kewajibannya Tapi Sudah Menerima Haknya Barang Yang Diperlukan Sudah Dia Terima Tapi Kewajiban Dia Untuk Membayar Belum Dilakukan Itu Namanya Orang Yang Wajib Memenuhi Hak Apa Namanya Lawan Angkatnya Itu Disebut Dengan Debitur Atau Disebut Dengan Orang Yang Berhutam Orang Yang Berhutam Itu Orang Yang Wajib Bayar Orang Yang Berhutam Itu Orang Yang Berhak Menerima Pembayaran Itu Muamalah Tidak Tunai Aslinya Begini Begini Ini Tidak Boleh Aslinya Jadi Kalau Orang Bayar Uang Bulu Barangnya Ada Belum Ada Menjual Barang Yang Tidak Ada Aslinya Itu Tidak Boleh Tetapi Kalau Ini Tidak Diizinkan Itu Manusia Sangat Hajat Terhadap Muamalah Seperti Itu Butuh Kalau Perlu Sekarang Harus Ada Sekarang Wah Itu Susah Ada Muamalah Yang Harus Semuanya Seperti Itu Mau Bikin Rumah Mau Bayar Sekarang Rumah Jadi Sekarang Nah Itu Lalu Dibolehkan Jadi Ini Termasuk Apa Namanya Al-Hajah Bahwa Kebutuhan Itu Menempati Posisi Darurat Darurat Itu Yang Tidak Boleh Menjadi Boleh Dalam Keadaan Darurat Ini Ada Kreditur Ada Debitur Poin Ketiga Sehubungan Dengan Adanya Kewajiban Pihak Kedua Yang Masih Dalam Tanggungan Maka Untuk Menutup Peluang Terjadinya Kedodiman Maka Muammalah Ini Disyariatkan Untuk Ditulis Karena Kalau Tunai Itu Sudah Sudah Langsung Selesai Beli Apa Beli Rujak Sudah Diulok Dibungkus Bayar Bawa Sudah Selesai Tidak Perlu Menghadirkan Notaris Untuk Jual Beli Rujak Tapi Tapi Kalau Tidak Tunai Itu Penting Ditulis Zaman Saya Kuliah Dulu Itu Banyak Mahasiswa Yang Makan Di Warung Itu Tidak Tunai Dia Punya Buku Sendiri Buku Kalian Nulis Zaman Saya Itu Masih Ada Nasi Nasi Dengan Apa Lautnya Itu Tahu Goreng Lalu Dikasih Kecap Itu 30 Rupiah Untuk Naik BMO Zaman Itu 30 Rupiah Bayaran Saya Kuliah Itu Waktu Itu 9 Rupiah 9 Rupiah Itu Kuliah Satu Semester Kalau Sekarang Nemu 9 Rupiah Tidak Senang Hilang Tidak Susah Zaman Itu 90 Rupiah Tapi Tidak Masalah Sekarang Sudah Naik Jadi 4 Juta Setengah Tidak Masalah Orang Gau Sarwut Dengan Harga Karena Nyatanya Kisah Kan Nyatanya Kan Bisa Itu Lalu Ketika Zaman Segitu Sepeda Otelanya Dah Punya Setelah Sekarang Jadi Mahal Punya Sepeda Motor Jadi Gau Sarwut Harga Naik Apa Gau Sarwut Jangan Ikut Orang Yang Sepertinya Tidak Percaya Kalau Allah Bisa Matur Rezeki Nyatanya Kan Dari Kecil Kita Hidup Terus Padahal Harga Sudah Kalau Dulu Orang Dibilang Juta Awan Itu Soke Sekarang Semua Orang Juta Awan Bayaran Buruh Itu Sudah Jutaan Namanya Juta Awan Ya Kalau Ada Barang Naik Ya Ingat Sana Saya Percaya Dia Akan Ngatur Rezeki Saya Pasar Dari Dulu Seperti Itu Pasar Jadi Ini Untuk Menutup Peluang Terjain Kaduliman Atau Boleh Jadi Itu Kekecewaan Karena Ada Yang Lupa Maka Mahal Ini Disyariatkan Untuk Ditulis Dan Ini Titik Beratnya Itu Justru Pada Debitur Pencatatan Ini Yang Utama Itu Adalah Harus Menjadi Kesadaran Orang Yang Berhutang Bukan Yang Berhutang Nah Ketentuan Penulisan Itu Pertama Yang Nulis Itu Jujur Jujur Itu Jujur Plus Cermat Kalau Jujur Tapi Tidak Cermat Itu Bisa Keliru Tidak Cermat Itu Apa Dia Boleh Jadi Notaris Tapi Pendengarannya Agak Tergamber Orangnya Bilang 3000 Ditulis 5000 5000 Bapak 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 5000 Ini Rute Kalau Tidak Cermat Atau Notaris Sudah Terlalu Tua Mulai Rata Rata Pikun Itu Sudah Tidak Dipakai Maka Dalam Hadis Itu Dalam Riwayat Hadis Yang Riwayat Yang Bisa Diterima Itu Sarat Adil Domin Adil Itu Jujur Agamanya Baik Tidak Suka Maksiat Itu Orang Yang Agamanya Baik Cenderung Tidak Akan Dusrah Orang Yang Agamanya Baik Yang Kedua Dobit Dobit Itu Hafalannya Baik Atau Kalau Hafalannya Tidak Baik Tulisannya Cermat Ada Anak Mahasiswa Itu Yang Hafalannya Tidak Baik Tapi Kalau Kuliah Nyatatnya Komplit Ini Dobit Kitabi Dia Cermat Dalam Menulis Nanti Temannya Mau Pih Dari Punya Dia Tapi Ada Juga Yang Nggak Seberapa Nulis Nulisnya Mana-mana Tapi Intinya Main Itu Dobit Sedri Jadi Dibutuhkan Orang Itu Jujur Dan Cermat Walyaktub Bainakum Katibun Biladli Andaklah Seorang Penulis Di antara Kalian Menulisnya Dengan Adil Dengan Benar Dan Janganlah Menulis Enggan Menuliskannya Sebagaimana Allah Mengajarkannya Menulis Jadi Dalam Syariat Ini Kalau ada Seperti itu Yang bisa Menulis Diminta Untuk Membantu Menuliskan Oh Jangan Tidak Ini Bagian Dari Menjaga Agar Tidak Terjadi Ketuliman Tulis Tulis Dengan Jujur Yang Kedua Diimlahkan Atau Didiktikan Dengan Jujur Dan Cermat Oleh Debitur Ini Yang Tadi Saya Bilang Apa Namanya Tekanannya Itu Justru Pada Dipitur Karena Dia Yang Punya Kewajiban Jangan Sampai Dia Tidak Melaksan Kewajibannya Dengan Benar Kalau Yang Sanakan Dia Sudah Selesai Tinggal Menerima Haknya Yang Belum Itu Dia Yang Harus Hati-hati Ini Harus Dicatet Jangan Sampai Nanti Saya Keliru Namanya Orang Utang Dua Juta Setengah Setelah Lama Setelah Bayar Sat Juta Setengah Tapi Itu Kalau Ketemu Sama Dengan Yang Ketemu Dengan Dengan Kreditur Yang Iman Baik Yang Bikin Dia Lupa Ibu Sopo Pameran Itu Aja Nanti Kalau Saya Ungkap Dia Isin Tuku Supaya Orang Lain Tidak Isin Kalau Sat Juta Itu Tidak Rugi Demi Menjaga Agar Orang Itu Tidak Isinan Sampai Dewi Kalau Dizin Di depan Orang Banyak Kadang-kadang Tidak Tau Tau Mau Teruk Mana Muka Ini Tetap Disitu Bisa Teruk Mana Mana Tapi Namanya Membuat Orang Malu Depan Orang Banyak Itu Tidak Bagus Sehingga Aib Itu Oleh Allah Suruh Tutup Karena Setiap Kita Juga Juga Punya Aib Masih Nasihat Depan Orang Banyak Itu Juga Tidak Bagus Kalau Menyangkut Urusan Urusan Yang Berkenaan Dengan Aib Seseorang Tapi Kalau Itu Rapat Apa Menurut Saya Menurut Saya Itu Tidak Berkenaan Dengan Aib Seseorang Itu Depiturnya Yang Mengambil Inisiatif Untuk Mendiktikan Isi Transaksi Itu Dengan Jujur Dan Cermat Atau Oleh Walinya Jika Depitur Itu Lemah Bodoh Lemah Akalnya Atau Tidak Mampu Melakukan Imla Kenapa Karena Jadel Tidak Jelas Kalau Ngomong Itu Kan Ada Orang Yang Tidak Jelas Saya Pernah Dulu Naik Bis Kota Begitu Naik Dia Bilang Pak Seper Aku Tolong Trumina Lewat Seper Itu Ya Ya Lewat Setelah Nyampe Pasar Runok Romo Dia Ngam 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 Gat Turum Ya Lo Tadi Bila Mana Ngomongnya Telumina Garapnya Terminal Itu Pas Orang Dari Etnis Sana Yang Sudah Tua Yang Lidahnya Belum Gak Bisa Bisa Cocok Dengan Huruf Huruf Di Kita R Itu Jelas Itu Malah Sabis Ketawa Semua Tapi Dia Yang Mestinya Turun Di Apa Itu Di Kalau Ada Pompensi Nampai Itu Di Ketervala Itu Dia Turun Sampai Kepasar Itu Jadel Atau Mungkin Anak Yang Sekolah Luar Biasa Yang Tidak Bisa Om Itu Kalau Seperti Itu Yang Mendiktikan Adalah Walinya Jadi Anak Anak Yang Tidak Dapat Menjaga Atau Orang Yang Tidak Dapat Menjaga Kemaslah Tanya Sendiri Itu Ditaruh Di Perwalian Tidak Bisa Dibiarkan Dia Melakukan Transaksi Sendiri Karena Nanti Itu Kemaslah Hatan Dirinya Itu Bisa Dirugikan Orang Kalau Di Kita Itu Lewat Pengadilan Penunjukkan Wali Itu Kalau Sudah Menyambut Barang Barang Yang Pokok Yang Berharga Misalnya Jual Tanah Melepaskan Rumah Itu Tidak Bisa Dia Sendiri Sedut Tanah Tidak Jempol Itu Tidak Sah Nanti Ke Notaris Bisa Kalau Anak Itu Anak Yang Mesti Ditaruh Di Bawah Kemampuan Allah Berfirman Walyum Lilladhi Alayhi Al-Haq Hendak Orang Yang Wajib Masih Punya Tanggungan Untuk Wajib Membayar Hendak Dia Yang Mendiktikan Dia Mendiktikan Itu Hendak Dia Takut Kepada Tuhannya Jangan Dia Mengurangi Min Min Hushay'ah Sedikitpun Fahing Fahingkan Al-Ladhi Alayhi Hak Kusafihan Apabila Orang Yang Wajib Mas Punya Kewajiban Menunaikan Hak Orang 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 Hai lemah lalu di main-main kan gitu-itu kan ada kan orang dikasih bagian dengan catatan mengurangi sesuatu sehingga menguntungkan salah satu pihak yang ketiga indah lah akad yang tidak tunai tadi itu dipersaksikan oleh dua laki-laki diantara kalian Hai jadi ada saksi ini bagian dari pengamanan Allah matur begini karena Allah tahu ceruan manusia itu merti rata-rata kita ini kalau dapat rezeki merasa dimuliakan oleh Allah Hai aku Allah Rabbi akramanuh Allah memuliakan aku apa apa aku dikasih terus merasa di muliakan tapi kalau rezekinya dicutat dibatasi kaya kulu Rabbi ahanan Allah menghinakan aku lalu kekayaan dijadikan ukuran kemuliaan karena itu lalu berusaha sedemikian rupa agar dia dapat nah kecenderungan kecenderungan yang bisa jadi menjatuhkan orang lain merugikan orang lain itu dikurangi dengan apa ada catat ada saksi sehingga diharapkan nanti itu semua perlu berpijak pada akad yang sudah ditulis itu dengan adil dengan benar dan cermat kalau tidak dapat dua orang laki-laki maka saksinya bisa satu laki-laki dan dua perempuan itu dari saksi yang kamu ridoi artinya yang jual ya setuju saksi itu yang yang beli juga setuju kenapa dua perempuan ya itu supaya jika seorang lupa maka yang lain mengingatkannya karena rata-rata perempuan itu sesuai dengan kodraknya itu tidak banyak berhubungan dengan bisnis ibu-ibu itu ya ada ibu-ibu yang berbisnis tapi banyak ibu-ibu itu yang urusan dan waktunya itu banyak tersita oleh ngurusi urusan-urusan di internal rumah mendidik anak mandikan apa umba-umba nyapu ngepel ngoro-ngoro wes duhur ya ya itu memang bagian seperti itu penting karena kalau semuanya keluar ada diamanatnya oleh Allah generasi yang baru kalau semuanya ngejar dunyong ada diamanatnya untuk membantu membantumu apa pendidikannya agamanya bahaya pun tidak ya kalau urusan dapur tapi anak ini penting karena itu ibu-ibu perasaannya beda kalau menyakut anak itu kalau anak-anak pipis malam-malam nangis ibu-ibu perasaan ibu-ibu perasaan ibu-ibu perasaan terus bapaknya alasannya aku capek mah itu dipersaksikan lalu yang keempat penulis dan saksi dalam tidak dalam tekanan dan janganlah penulis itu dipersulit atau di atau saksi juga jangan dipersulit persulit itu artinya dipengaruhi nah dia sungkan saya ngongkong ustadz ya sungkan jangan dipengaruhi apa jangan di diintimidasi sekarang-sekarang banyak lahir-lahir eee sertifikat yang tidak salah itu kan sesungguhnya ada kongkali-kong disitu kan dan ini cenderung bagi orang yang memang memang itu menjadi menjadikan jalan itu sebagai cara untuk apapun dilakukan untuk suki bukan untuk mendapatkan rezeki yang alam karena itu apa eee pekerjaan yang kondisi urusan-urusan yang berkaitan dengan kepentingan orang itu pekerjaan yang butuh iman yang kuat kalau tidak dia matur ini matur ini matur ini matur ini matur ini nanti menang boleh sampai menang yang dipikirkan klien saya harus menang kalau sudah itu bukan membela yang benar tapi membela yang bayar ya silahkan masuk ke situ tapi konsisten bilang kalau sampai kalah bukan karena saya tidak bisa bela sampai tapi saya akan bela yang benar kalau dikalahkan kalau dikalahkan kalau dikalahkan sini akhirat sampai menang nah begitu melawan orang bayar-bayar bisa saja di orang yang benar itu dikalahkan tapi gak bisa orang benar itu tetap sampai ujung dia benar sekarang aja masih proses dia dikalahkan ujung wah dia bisa menerima pahala orang pahala dia bisa diambil untuk bayar tanggungan orang jadi benar itu di ujung pasti menang jangan terpengaruh oleh tarikan tunjuk nah kreditur yang baik saya singkat kreditur itu yang baik ya satu tidak minta pelunasan sebelum jatuh tempoh ini kreditur yang baik pak saya mau bayar pak itu hurung loh tidak pak umpung nada pak gak bau kota gak bau pak saya itu pak ini saya akan wakil jadi di pokoknya kreditur yang baik sampai butuh dibangani ini bayar kreditur yang baik ini kreditur yang baik jadi kalau tempohnya masih lama ya jangan nak nabi pernah ditakih model begini oleh orang Yahudi Yahudi Nabi mutang kurma 80 keranjang untuk bantu orang yang baru masuk islam satu bani satu satu bani satu kampung itu lah gampangnya kampungnya pas kampung miskin nabi di bayi tulmal tidak ada kemudian tahu itu ada Yahudi yang ini nawari Muhammad kalau kutu saya punya silahkan dipakai hanya disepakati waktunya 80 keranjang dia ambil untuk dibagi-bagi ke kampung itu tapi Yahudi ini kemudian nakih sebelum jatuh tempoh nakih di depan orang banyak modelnya model preman nakihnya itu nabi dipegang bajunya lalu dikata-katai kasar nyebut-nyebut apa bani Abdul Muttalib pokoknya kasar sampai Umar mencabut pedang mengancam orang ini akan ditebas tapi nabi menyatakan Umar taruh pedangmu kata nabi aku dan orang ini lebih butuh kepada selain itu bukan itu yang lebih kami butuhkan lebih baik kamu nasihati aku supaya bayar dengan cara yang baik dan dia nasihati supaya nakih dengan cara yang baik hanya Umar taruh pedangnya lalu Umar diperintahkan sudah ada di bayi turun malu tapi kan waktunya masih masih belum idhabihi kata nabi kau pergi bawa berikan hadiah lalu tambahin 20 sok itu sama dengan setengah kuintal ditambahnya nabi menyatakan yang setengah kuintal itu kompensasi karena kamu tadi sudah menghardik orang ini setelah semua dibayar Zaid bin Sa'na ini kemudian menyatakan Umar ini yang aku tunggu ini yang aku tunggu tinggal satu ini yang aku tunggu Muhammad itu tahu dia dalam ajaran Yahudi itu cirinya adalah kalau dia disakiti dia membalas dengan kebaikan setelah dibayar dia kembalikan nabi bersama Umar lalu dia bersyahadat itu iaitu contoh nabi kita walaupun kita enggak se enggak bisa segitu ya jangan 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 terlalu jauh jauh nah ke sebelum waktunya ya mungkin orang ini butuh pas ada hari enggak bisa perdentangan ya sampai dilerai sama istrinya ya itu nanti lewati ya jadi itu kalau dari pihak kreditur jangan minta perusahaan sepenjatuh tempo jangan minta tambahan lalu kreditur yang baik adalah memberi toleransi pada debitor yang mengalami kesulitan bayar atau bahkan membebaskannya akhirnya kecuali orang yang sudah menjalannya dan dia merasa bahwa Allah tidak malah bikin sempit hidupnya sekarang kita punya ilmu begini ini siapa yang melonggarkan orang-orang yang beriman dia akan dilonggarkan oleh Allah kalau yang punya kewajiban itu sedang dalam keadaan sulit ya tunggu sampai dia lapang kembali kalau kamu sedekahkan itu keutamu kamu bebaskan dia itu lebih baik kataku itu lebih baik namun kalau kamu tahu kalau kamu mengerti bebaskan dia punya utang terus ketimpa musibah entah banjir entah kebakaran apa itu langsung sama Pak Rani utang sampai gak usah dipikirkan tak bebas wah orang itu itu akan mendoakan mudah-mudahan Allah berikan kepada kamu kemudahan dalam urusan rezeki itu orang-orang miskin aja yang biasa dikasih lebih itu itu kan doanya jadi panjang tiba-tiba kasih lebih biasanya kasih seribu wah ini kasih lima puluh ribu wah itu langsung kejutan seperti itu luar biasa kalau untuk orang-orang tertentu lima puluh ribu itu ya poyok lima ribu kemudian debitor itu tidak keberatan kalau orang yang punya kewajiban itu mengalihkan kepada pihak lain yang malihin yang punya harta jadi jadi namanya itu mengalihkan hutang iwala jadi orang yang kriter yang baik itu mau ajar dia dari semula kan hutang ini kan bantu ya sebetulnya nanti yang bayar kakak saya iya 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 enggak eh usaha aku dengan kamu gak usah libat kawan lain nah ini yang terlalu aneh terlalu egoisnya terlalu egois itu kredit itu lalu debitor yang baik kuat niatnya untuk melunasi tidak niat ngempelang karena Allah menyatakan melalui rasul barang siapa yang mengambil harta orang dengan maksud untuk mengembalikannya kembali artinya ada di hutang ya Allah akan bantu dia untuk dapat melunasinya barang siapa yang ngambil hutang tapi dia sengaja untuk tidak membayarnya maka Allah akan bikin dia hancur bukan maknanya terus bangkrut seketika enggak hancur itu kadang-kadang pelan-pelan gak kerasa tahu-tahu dia sudah berada di ujung sudah waktunya untuk waktunya habis untuk hidup tanggumannya masih banyak itu pola-pola Allah itu kadang seperti itu yang kedua tidak menunda bahkan menyegerakan pelunasan ini bagi pihak yang ini dia ya karena orang yang bisa bayar tapi menunda dia telah melakukan 25 kalau bisa menyegerakan kenapa karena hutang itu kebawah sampai akhirat nabi pernah di ada sahabat yang nanya ya rasul kalau saya berperang di jalan Allah posisi saya senang menghadapi sabar saya menghadapi lalu saya terbunuh saya tidak sedang melarikan diri sedang menghadapi dengan sabar lalu saya terbunuh apakah saya masuk surga nabi jawab ya dijawab sampai tiga kali jadi naam naam harta waris hutangnya lebih besar dari harta yang dia punya nah itu masih ada urusan nanti di akhirat karena itu yang baik untuk orang yang hutang segera lunasi kalau ada segera lunasi jangan ngkuk 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 si tangihnya moro-moro tiba-tiba uangnya dicolong malik salah dikasih oleh Allah kesempatan kamu lewati kemudian yang ketiga melakukan penulisan dengan yang lebih baik fa'ina min khiyarikum min khairikum ahsanakum kodoa semuanya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang hutang itu bapak ibu hal-hal yang penting untuk kita ketahui bersama yang sudah tahu untuk kita kuatkan kembali yang sudah tahu kita kuatkan untuk dapat mengamalkannya supaya ilmu kita jadi ilmu yang manfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tapi kondisi memaksa dia untuk memang akhirnya tidak bisa bayar tadi melalui hadis nabi men men Allah yang yang akan membantu dia bisa bayar nah ini nah ini bagaimana ini bagaimana kamu bisa bayar yang pegang hati semua manusia termasuk kreditur dari itu Allah akan lunakkan hatinya orang itu untuk mengikhlaskannya kalau ini sungguhan dan kreditur itu tahu jadi orang yang hutang orang baik itu tahu itu itu Allah yang akan membuat dia nanti di akhirat selesai karena orangnya sudah mengikhlaskan jadi itu saya setuju dengan tadi kan banyak kan orang yang ada orang mati terus orangnya tidak nakih orangnya menyatakan kalau ada cerita bapak mengenai ini sudah tidak usah dipikirkan walaupun harta warisnya ada tapi orang kadang kadang justru setelah yang bersangkutan meninggal dia kemudian mau mengikhlaskan tidak jadi ahli waris itu tidak wajib menanggung hutang tapi kalau dia mau berbuat baik boleh jadi tidak bisa ayahnya punya hutang anaknya yang dituntut ke pemadilan itu tidak bisa ya hutang ya hutang tewek tapi kalau anaknya kalau ibu punya hutang kamu nah itu kan urusan kebaktian pada orang tua tapi pada dasarnya anaknya tidak bisa dipersalahkan oleh hutang orang tuanya jadi seperti itu karena itu Nabi bilang masuk surga kecuali kecuali kamu punya hutang dan hutangmu tidak diwarisi diwarisi oleh tidak bisa dibayar oleh hartamu biarpun adi warisnya mampu iya biarpun adi warisnya mampu karena itu Nabi menyatakan itu tadi kalau ilmu mati punya hutang kamu melunasi tidak ya saya lunasi itu konteknya itu adalah kontek kebaktian siapa yang wajib perlunasi semua yang wajib perlunasi adalah bayatul mal itu di dalam di dalam zakat itu ada bagian untuk orang yang berhutang warimin jadi zakat-zakat dikumpulkan antara lain orang yang begitu itu bisa dibayar oleh zakat kalau ada orang mati harta harta warisnya tidak ada ahli warisnya itu masuk ke betul mal orang suki mati tidak punya ahli waris itu masuk ke betul mal ada orang mati meninggalkan hutang itu bisa diambilkan dari betul betul mal oh iya harta cukup bayar utang dulu baru diwarisi kalau bayar utang nanti tinggal sarung sama kopi ya ada apa-apa itu rezeki kamu begitu bapak ibu sekalian waktunya sudah habis kita berdoa mudah-mudahan Allah s.w.t terus menambah kita ilmu yang fa'at kita dengan niat doa kita tutup dengan Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati